Pembelian sekalian, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang resolusi, karena kan tahun baru 2021. Bagaimana kira-kira kehidupan Indonesia yang akan datang di tahun 2001 setelah kita mengalami dinamika yang dalam tanda kutip luar biasa selama 2020 yang lalu. Ini akan kita bahas bersama Pak Kiyulil, kita akan coba melihat pandangan beliau. Bukan penerawangan, tapi kalau penerawangan itu lain hal, tapi ini adalah bagaimana kira-kira berdasarkan dinamika yang sudah terjadi 2020 kemarin, kira-kira bagaimana pandangan beliau terhadap kehidupan berpancasila di Indonesia, kehidupan beragama di Indonesia, kemudian kehidupan bersosial, politik, hukum, dan lain sebagainya. Bersama saya, sebenarnya saya ucapkan Pak Said Maskur akan membantu saya untuk kemudian mempertajam kira-kira bagaimana visi Pak Kiyulil tahun 2021 ini. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama, Pak Kiyulil. Secara sosial, keagamaan lah, gitu loh. Kalau kita bicara tentang Indonesia yang akan datang 2021 ini, Pak Kiyulil. Secara sosial kehidupan kita kemarin 2020 itu ups and downs. Terkait juga, apa namanya, dipengaruhi juga dengan perkembangan teknologi di mana dunia maya begitu pesatnya, yang kemudian efek dari dunia maya itu kemudian merasuki seluruh relung-relung kehidupan kita secara sosial di Indonesia. Secara umum saja Pak Kiyulil, kira-kira. Bagaimana kira-kira kehidupan sosial kita di tahun 2021 ini? Silahkan Pak Kiyulil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga acara ini bertahan terus. Amin. Dan bisa mendatangkan para tamu-tamu yang lebih keren lagi di masa mendatang. Insya Allah. Dan saya mendorong Isnu, teman-teman di sini. Karena di... Inhil. Inhil ya, di Inhil. Ini bisa lebih berkiprah lagi secara publik ya. Dan membawa visi keislaman seperti yang dikehendaki oleh para masyayih di IGN atau tempat konteks yang sesuai di tempat teman-teman di Inhil ya. Tentang, tentang apa ya, bacaan saya tentang situasi sosial keagamaan di tahun 2021. Sebetulnya mungkin tidak ada, atau mungkin tidak akan ada perkembangan yang terlalu berbeda dengan apa yang kita saksikan dalam setahun terakhir, tahun 2019. Sebagaimana kita tahu, salah satu perkembangan yang terus terang agak mencemaskan saya ya dalam hal sosial keagamaan, itu adalah makin kuatnya kecenderungan konservatisme keagamaan di dalam masyarakat kita. Oke. Yang kedua, itu adalah polarisasi. Jadi pertentangan di dalam masyarakat, terutama terkait dengan isu-isu keagamaan, itu menonjol sekali. Ini berparah karena teknologi digital yang mengamplifikasi atau memperbesar polarisasi ini di dalam ruang publik. Terang, kita sebagai masyarakat dalam 2, 3, 4, 5 tahun terakhir ya, atau mungkin bahkan setelah sejak reformasi ya, itu sebetulnya kita sebagai umat maupun sebagai rakyat. Ini 2 kategori yang berbeda ini. Baik sebagai umat dan sebagai rakyat, itu terus terang kita ini mengalami keterbelahan memang. Dan, atau polarisasi atau pembelahan-pembelahan dalam tubuh sosial kita. Dan pembelahan-pembelahan ini atau polarisasi ini makin kesini itu, Mas. Itu polarisasi di dalam masyarakat ini makin kesini, itu makin dalam. Dan saya tidak melihat bahwa polarisasi ini akan meredah dalam waktu pendek. Ini menurut saya tantangan atau ini adalah tantangan peradaban. Tantangan peradaban kita sebagai bangsa, tapi juga sebagai umat Islam. Jadi kita mengalami polarisasi yang makin dalam, makin dalam, dan kadang-kadang makin susah di jembatan. Jadi misalnya, di dalam isu-isu keagamaan ya, ketika terjadi perbedaan itu, itu perbedaannya begitu mendalam. Sehingga seolah-olah kita ini lupa bahwa kita ini pertama, sesama umat Islam, dan kedua sesama orang Indonesia. Jadi, perbedaan itu membuat kita menjadi dalam istilah Al-Quran itu, Mereka ini lupa pada diri mereka, dan karena itu lupa kepada Allah juga, karena barang siapa lupa kepada dirinya sendiri, akan lupa kepada Allah. Jadi kan dalam ada hadis sufi yang terkenal, menarufa nafsahu fakat arof-arab-bahu. Sebaliknya, manasya naf-ngahu, fakat nasya naf-bahu. Barang siapa yang lupa dirinya, ya akan lupa Allah juga. Nah, kita ini saking terserapnya di dalam polarisasi ini, kita lupa diri, dan akhirnya lupa kepada Allah, dan begitu kita lupa kepada Allah, fa'ansahum anbu sahum, Allah akan membuat kita lupa pada diri kita juga. Jadi ini yang membuat saya sedih. Jadi kita ini kadang-kadang kalau berbeda, itu sampai lupa bahwa kita ini sesama, dan bahkan kita lupa sesama bangsa Indonesia. Nah, karena itu menurut saya, tantangan kita ke depan adalah bagaimana, ini ideal saya masih, ideal saya adalah, bagaimana membangun satu peradaban, lebih khusus lagi peradaban Islam, di mana orang, halo? Ya, suara saya masih jelas ya? Jelas, jelas. Ya, jadi bagaimana kita membangun peradaban Islam, tapi juga peradaban Indonesia, di mana kita bisa berbeda, tapi tanpa kita lupa. Jadi berbeda, tapi tetap ingat. Ingat, ada dua hal. Pertama, ingat bahwa kita ini sesama orang Islam. Yang kedua, ingat kita ini sesama bangsa Indonesia. Atau kalau lebih luas lagi ya, ingat kita sesama manusia juga. Nah, berbeda yang tidak melengahkan itu, itu tantangan peradaban penting itu. Untuk waktu yang panjang ya. Karena saya belum melihat, ada tanda-tanda sembuh. Dalam masyarakat ini ya. Belum ada tanda-tanda sembuh. Dan malah makin parah, karena diperparah tadi itu, oleh perkembangan teknologi. Teknologi, iya, iya, iya. Ya, sebetulnya kalau mau memakai bahasa kaum sufi ya, ya ini sebetulnya kan sederhana masalahnya. Karena kita ini mengikuti hawa nafsu, sebetulnya. Iya, iya, iya. Kalau saya bahasakan dengan bahasa hawa nafsu begitu kan, setolah-olah menjadi sederhana. Nah, kita kan kadang-kadang perlu merumitkan analisis supaya kelihatan keren juga. Boleh, boleh, boleh. Baik, baik. Ya, Pak Kek Khalid Sayrazi. Ini tadi, Pak Kek masih bersama kita atau bagaimana? Pak Kek Khalid? Halo? Halo, iya, siap. Oke, baik. Ini terkait dengan tadi, pertanyaan yang kita coba lemparkan kepada Pak Kekulil adalah tentang bagaimana pandangan beliau terhadap kehidupan bersosial Indonesia di tahun 2021. Kalau kita melihat ke belakang, kepada dinamika yang terjadi selama 2020 ini, di situ beliau mengungkapkan kekhawatiran terhadap munculnya konservatisme di dalam beragama, kemudian pertentangan antar masyarakat yang tadi sudah sedikit diuraikan oleh beliau, bahkan membentuk suatu polarisasi yang sangat mengkhawatirkan ini, kalau menurut Pak Ulil tadi. Mungkin tadi sekilas Pak Kek Khalid juga sudah mendengarkan, kira-kira bagaimana tanggapan Pak Khalid? Silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ulil, guru saya, dan sahabat-sahabat PC Isnu, ya? Isnu, ya. Isnu Tembilahan Indra Kirihilir. Tembilahan Indra Kirihilir, yang telah berinisiatif mendirikan Akademik TV. Semoga ini menjadi pasatu media alternatif terhadap. Saya sudah dua kali. Kedua ini mudah-mudahan mengawali tahun 2021 dengan optimisme. Insya Allah. Hanya kalau pertanyaannya adalah resolusi, tahun 2021 kita harus lihat lahir batin. Insya Allah. Kita harus melalui salah satu krisis kesehatan yang belum pernah saya alami sepanjang saya hidup. Yang konon katanya ini sepuluh seratus tahun. Kayak mujadid itu. Kalau sekarang ini ada krisis kesehatan juga seratus tahun. Belum pernah saya alami. Orang tua saya belum pernah mengalami. Dan ini saya alami bersama anak saya yang masih kecil. Mudah-mudahan dia hidup di abad yang nanti krisis berikutnya itu tidak jatuh di generasi saya. Masih anak-anak kita. Jadi saya kira memang yang pertama saya tetap optimis ya bahwa negara kita akan bisa melalui krisis kesehatan ini dengan baik. Yang kedua juga bisa melewati krisis ekonomi dengan baik. Karena kita telah mengalami beberapa masa di mana terbukti bahwa bangsa kita ini resilien. Dunia membayangkan Indonesia akan remuk redam ketika dilanda oleh krisis moneter tahun 98. Tapi Alhamdulillah kita masih bisa bernafas. Jadi pengalaman tahan banting itu saya kira akan bisa menjadikan titik-titik kita untuk tetap optimis menatap Indonesia masa depan. Yang kedua, saya tidak akan mengambil porsi yang Mas Uli lebih ahli. Tapi saya kira kita semua itu sepakat bahwa Indonesia ini mengalami dua silang. yang pertama itu ada pembelahan horizontal yang kedua itu ada pembelahan vertikal. Ini kalau pakai teorinya Pak Nasikun itu. Jadi kita berada sebagai bangsa Indonesia ini sudah pluralistik sejak awalnya. Jadi, kata Gus Dur yang mengutip renong itu adanya Indonesia itu karena kita ini berbineka. Tidak ada bangsa Indonesia tanpa mengakui kemajemukan. Jadi kemajemukan ini bisa menjadi modal sosial kalau kita pakai teori integrasi. Tapi juga bisa menjadi modal pecah belak kalau pakai teori konflik. Jadi saya kira kita berada di antara dua tegangan itu integrasi dengan konflik. Begitu juga kita mengalami semacam pembelahan secara vertikal. Kalau tadi horizontal ini bahasnya itu sara. Ada suku agama ras antar golongan. Saya kira kita juga masih mengalami ini krisis vertikal yang belum sembuh sampai sekarang. Yaitu adanya kesenjangan ekonomi di antara kelompok kaya dengan kelompok yang sampai sekarang itu tidak pernah naik kelas. 20 persen masyarakat Indonesia terbawah ini belum mengalami mobilitas vertikal yang cukup signifikan. Setelah kita ini hampir ya. Hampir dua per tiga abad kita ini merdeka. Jadi kelompok lapis yang di bawah ini yang sangat rentan ya. Sangat rentan. Dia menjadi miskin secara materi dan juga miskin secara ideologis. Jadi orang-orang ini maksud saya gini. Ideologis di sini nih. Orang-orang miskin, menganggur, tidak terdidik, tidak mengalami ya masa-masa emas sebagai warga negara Indonesia yang bermartabat itu sangat rentan, termakan, terumpahkan dengan konservatifisme itu. Meskipun apa namanya kita tahu bahwa konservatifisme itu ada ada aspek bawaan ya dari keyakinan itu. Tapi juga ada aspek eksternal yang itu bisa menjadi daya dorong bagi orang itu untuk bertindak yang melawan ideologi kebangsaan, konsensus kebangsaan. Sehingga kalau rajutan antara dimensi horizontal dan vertical ini tidak kita jahit dengan baik, saya kira mungkin ya kita akan lebih lama lagi untuk menjadi bangsa yang semestinya sudah bisa kita araih, berdasarkan prediksi para analis dan lembaga-lembaga ekonomi bahwa di tahun 2035 kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ya di ASEAN di ASEAN ya dan apa namanya 10 besar di dunia. Jadi nanti ini saya kira kita ini juga akan mendayung di antara dua karang, ini ada peradaban Amerika ya, Amerika yang sekarang ini sudah mulai dikejar oleh peradaban Cina dan kita saya kira berada di antara dua karang besar itu kejadian-kejadian domestik itu juga sangat dipengaruhi oleh konstelasi geopolitik yang tengah bergeser. Jadi ada isu TKA asing soal apa namanya tuduhan bahwa Jokowi ini lebih mengarah ke Cina saya kira tidak kita lepas dari konfigurasi geopolitik yang tengah berubah. Oke. Akhirnya ya inilah saya menganut wasatiyah itu bahwa Khoirul Umuri Ausatua iya, iya. Khusdur itu ya kita mengikuti pertumbuhan oke, pakai teori ekonomi pertumbuhan oke, tetapi jangan lupa pemerataan. Pemerataan. Nah, tidak ada artinya pertumbuhan tanpa pemerataan, tidak artinya, tidak ada artinya pemerataan tanpa pertumbuhan. Iya. Kalau hata yang rata itu miskinya juga tidak ada, artinya kalau tumbuh, yang tumbuh itu orang-orang kaya tidak merata juga akan menyimpulkan pemwaku. Iya, betul. Wasatiyah itu tetap akan menjadi apa, epistemologi terpenting bagi Indonesia sebagai bangsa yang moderat tapi tidak mediocre. Tidak mediocre itu tidak tanggung. Kita saya akan capai sampai menjadi salah satu bangsa besar di dunia. Baik. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.